Bapak Ibu, dalam berkristanaan, hanya ada dua sakramen yang dilakukan, yang diakui oleh gereja. Dan kalau Anda keperhatikan baik-baik, dua ini adalah dasar yang kadang-kadang kita abai dan entah tiba-tiba kita tahu kenapa hidup kita rusak, kenapa kita mengalami masalah. Satu adalah babisan air. Banyak orang pandang enteng. Ya karena mau nikah, ya tergerak hati, ya pokoknya nyebur-nyebur aja. Ya pokoknya tahu nggak tahu, nyebur lah. Pokoknya baptis itu udah kayak pengesahan lah. Hati-hati. Hari ini sebelum kita berjalan kudus, nomor satu adalah, nanti selesai acara ini malam perhatian baik-baik. Pikirkan baik-baik. Apakah waktu engkau di baptis, engkau sungguh-sungguh melakukan seperti buat Tuhan? Karena banyak sekali orang, tidak tubuh imannya, tergoncang imannya, goyang imannya, tidak bisa lebih tinggi lagi karena dasarnya itu nggak kuat. Apa itu? Pertobatan dan baptisan. Baptisan bukan pilihan Bapak Ibu, itu satu paket dengan pertobatan. Nah yang kedua adalah, perjaman kudus. Kehidupan kita, nomor satu. Kenapa orang bisa mati? Mendadak. Kenapa orang bisa lemah tubuh? Termasuk autoimun. Saya nggak tahu penyebabnya ya Bapak Ibu, karena ini kan tiap orang beda-beda. Saya tidak sedang menghakimi atau sedang menunjuk. Lemah, bawaannya lemah, gampang sakit. Selalu ada keluhan. Ini kok nggak pernah beres ya? Dari muda ini nggak pernah beres. Dari tobat ini nggak pernah beres. Kenapa orang meninggal mendadak? Kenapa orang kena kelemahan tubuh? Kenapa banyak orang sakit tanpa sebab? Alasan banyak sekali Bapak Ibu, tapi salah satu alasan yang Alkitab katakan karena salah perjaman kudus. Anda bisa bayangkan coba. Jarang dikotbahkan, jarang dibahas. 1 Korintus 11 ayat 31 berkata, Ayat 30. Dikatakan bahwa banyak diantara kamu, banyak diantara kamu yang lemah, sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena salah perjaman kudus. Ada setahu kita perjaman kudus, ya cuma makan aja, ya cuma minum. Nanti kalau ada waktu, mungkin bulan depan kita akan bahas soal perjaman kudus. Bapak Ibu, hari ini kita buat di JMM yang pertama. Saya Bapak Ibu menerti. Kalau perjaman kudus yang salah saja, bisa akibatkan orang sakit menahun, lemah tubuh menahun, bahkan meninggal tiba-tiba tanpa sebab. Kita bilang ya itu kendak Tuhan. Oh, ada yang kendak Tuhan, ada yang bukan. Dan sebagai hamba Tuhan, saya nggak bisa nunjuk Bapak Ibu, kenapa? Ini masalah keluarganya, nanti sakit hati. Jadi kita nggak akan ngomong. Tapi saya mau beritahu, ada. Salah atau alasan adalah perjaman kudus yang salah. Nah, hari ini, apa yang kita buat ini adalah untuk memperingati apa yang pernah Tuhan lakukan kira-kira 2000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, maka kita menggunakan simbol-simbol yang sama, yaitu adalah cairan minuman berwarna merah melambangkan darah atau warnanya warna gelap, dan roti di sana. Bapak Ibu, mari renungkan sebentar. Ini anugerah besar. This is grace. Sebuah grasi. Grasi is grace. Grasi. Yang membuat engkau dan saya tidak mati. Kita harusnya mati, Bapak Ibu. Tapi grasi diberikan. Grasi nggak bisa dikasih oleh yang namanya RT. RW nggak bisa, Bapak Ibu. Panglima juga nggak bisa. Harus raja yang kasih. Dan raja sudah kasih sama kita grasi. Grace. Supaya apa? Engkau dan saya boleh hidup. Bukan hidup yang penuh dengan kelemahan tubuh dan sakit. Tapi hidup dengan kelimpahan. Kita nggak minta jadi kaya raya, Bapak Ibu. Kita sudah dapat hidupnya anugerah. Hidup itu yang membuat kita bisa bekerja. Nah, di depan Anda ada roti dan anggur, Bapak Ibu. Lambang dari pengorbanan Kristus. Anda boleh siapkan. Kalau perjaman kudus salah bisa bikin orang sakit, menahun, lemah bertahun-tahun, bahkan sampai keturunannya, meninggal mendadak. Saya mau tanya. Kalau kita benar dalam perjaman kudus, dapatnya apa? Yang kebalikannya. Bisa nanggap Bapak Ibu ya. Tidak ada ayat yang mengatakan bahwa kau perjaman kudus pasti sembuh. Nggak ada. Tapi dari ayat ini kita bisa melihat ada kebalikannya. Jumlah kudus yang kita akan lakukan pada malam hari ini. Kan membuat tubuhmu yang lemah. Selmu makin dikuatkan. Sel diganti setiap saat, Bapak Ibu. Sel yang baru yang tumbuh akan berbeda dengan yang lama yang lemah. Akan terjadi. Saya nggak perlu tanya Anda punya keluhan apa. Di otot Anda, sendi Anda, sarap Anda, saya nggak perlu tanya. Usia bisa membuat orang lebih lemah. Tetapi akhita berkata, Perjaman kudus yang benar membuat engkau dan saya tidak sakit berulang-ulang. Andai yang sedang sakit oleh pengobatan Tuhan Yesus, sebetulnya engkau dan saya berhak untuk mendapatkan kesembuhan itu. Tapi kita adalah orang seorang hamba yang tidak akan meminta hak kita. Karena kita tahu Tuhan itu mau memberi. Jadi kita nggak usah banyak meminta. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Yang terakhir adalah perlindungan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Jangan pulang sebelum waktunya. Tugas belum selesai pulang. Yang untung bukan corga, Bapak Ibu, kalau begitu. Saya berdoa kita semuanya selesaikan dengan tepat dan baik. Salah satunya adalah baptis yang hari kita membuat adalah pejaman kudus. Simple, Bapak Ibu, cuma sebuah roti dan anggur. Tapi ini punya manfaat besar. Mengenang akan Tuhan yang pernah jadi manusia. Inkarnasi. Mati bagi kita. Kasih grasi. Kalau Anda ada masa dalam hidup Anda, Anda berkata, Tuhan, aku terima grasi. Dari seorang raja. Kalau aku sakit, aku sudah terima grasi. Dari seorang grasi membuat apa, tidak ada penyakit manapun yang bisa sentuh. Karena selmu sedang diubahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.